Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kali ini saya akan masak Ini adalah ikan lele Ikan lele salai Ikan lele ini dikeringkan di atas asap Ataupun di asap Ada juga yang bilang ikan asap Ataupun juga ikan salai Dan ini adalah labu siam Ataupun ada juga yang bilang ini japan Dan saya akan masak santan ya Yaitu gulai Dan ini adalah santan Yang saya sudah peras tadi Dan bumbu-bumbunya antara lain ada cabai yang halus ya Ada juga lingkuas, kunyit Dan semua lah ya Semua komplit Oke langkah pertama Saya masukkan labu siam yang sudah Saya potong kecil-kecil ya Kemudian Saya masukkan cabai giling Kemudian bawang putih Ada juga kunyit, lingkuas dan juga jahe yang sudah dihaluskan Kemudian Saya masukkan santan Dan kita masak dulu ya Menjadi gulai Sementara itu kita terus kacau ya Sehingga gulai masak Dan kalau kita tidak kacau Kita biarkan nanti Kuahnya akan mengumpal Oke seterusnya Saya masukkan Bawang merah dan juga Serai yang sudah Saya keprek tadi ya Dan bawang merah Saya sudah haluskan Kita terus kacau Jangan biarkan aku hanya mengumpal ya Kalau mengumpal nanti Kurang enak ya Dan kemudian Saya masukkan Ikan salai Dan ini adalah ikan lele Yang sudah diasapkan Seperti yang saya bilang tadi ya Sudah disalai Ada juga bilang Ikan asap Ada juga bilang Ikan salai Seterusnya Saya masukkan Daun-daunan tadi ya Ada juga Daun limau Ada juga Daun kunyit Dan daun salam Kemudian Kita terus kacau Nah kelihatan kan Kuahnya sudah berubah Kayak kuning-kuningan ya Ataupun Sudah gelap Dan lengkas seterusnya Kita akan kasih sedikit garam Dan juga sedikit micin ya Dan ini adalah Tergantung relisi leheran Masing-masing Mungkin ada juga yang Sedikit masin Ataupun kurang masin ya Dan Terserah Suka-suka anda Dan semua bumbu-bumbu Sudah kita masukkan ya Dan Setelah kita masukkan garam Dan juga micin Kita kacau terus ya Hingga Beberapa minit kemudian Sudah pun masak Dan kita siap Untuk makan Nah inilah penampakan Nah inilah penampakan Ikan Ikan salai Ikan salai dan juga labu siam Ini adalah ikan salai tadi ya Dan juga labu siam Yang saya akan makan sebentar lagi Dan ini ada juga Daun dan juga Pucuk pepaya Dan saya memang sering ya Makan daun Ataupun Pucuk pepaya ya Bismillahirrahmanirrahim Sebagai Lelapan Daun pepaya atau pucuk pepaya ini sebenarnya adalah sangat banyak khasiatnya ya Untuk kesehatan Dan rasanya memang sedikit pahit Tapi kalau sudah kita makan bersama nasi Ataupun Lau Dan pahitnya tidak begitu terasa Dan ini adalah ikan salai tadi ya Dan rasa ikan salai ini ya Memang Wangi Dan ikan ini sudah kering Karena sudah di asap ya Sudah kering Sudah di asap Dan kalau kita masak Gulai seperti ini ya Dan aromanya akan keluar Dan akan menerbitkan Selera Mungkin ada yang menyaksikan video saya ya Kelihatan saya makan Begitu lahap Memang sabana lama Dan alhamdulillah ya Semua masakan-masakan Yang saya masak semuanya Memang sedap-sedap Ataupun memang sabana lama Oh iya semua Yang menonton video-video saya ya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Dan jika Anda suka dengan video-video saya Dan mohon dukungnya ya Subscribe, like, komen, dan juga share Dan saya sendiri ya Memang termasuk orang yang Sering memasak ikan salai Seperti ini ya Seperti ikan lele Ikan gabus Dan juga Beberapa ikan lainnya Yang sudah disalai Dan rasanya Ikan salai itu memang Sangat sesuai ya Kalau kita masak gulai Ataupun asam pedas Ataupun juga kita masak Bersama tempoyak durian Dan memang Rasanya memang Sangat-sangat Lama Bana Ataupun memang sabana lama Sekali lagi ya Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Pada semua yang menonton video-video saya ya Dan semoga semua sehat-sehat selalu Dan sekali lagi ya Jika Anda suka dengan video-video saya Mohon dukungnya ya Untuk subscribe, like, komen, dan juga share Dan saya juga menunggu Komen-komen positif ya Yang membangun Yang insya Allah akan Saya Perbaiki Kalau jika ada kesalahan Ataupun teguran Oh ya guys Ketika saya makan ini adalah Nasinya ya Masih hangat-hangat gitu ya Masih panas ya Saya keluarkan dari rice cooker Dan Lau yang saya makan juga Masih panas ya Jadi Saya makan begitu Lahap sekali Kelihatannya saya makan Begitu Sedap Memang Sedap sekali ya Memang anak sekali Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih banyak Yang sudah menonton video-video saya Dan jika Anda suka Silakan subscribe Like, komen, dan juga share Dan juga boleh Meninggalkan Komen-komen positif Alhamdulillah Nasi sebanyak tadi ya Saya boleh habiskan Dan ini adalah Ketika saya makan malam Dan sekali lagi Terima kasih banyak Yang sudah menonton video-video saya Semoga Yang menonton video-video saya Sehat-sehat selalu Dan jumpa lagi Di video-video seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh